what's up my friend welcome back again with ibram blockers gengs jadi disini gua mau kasih trik dan tutorial ala gua yaitu tentang cara naikin size dan cara memper apa sih namanya naikin warna juga gitu ya dengan cara seperti apa ada baiknya kalian nonton BEM oke gengs jadi hari ini kita mau bahas tentang cara menaikkan warna dan cara nginiin size ya size ukuran ikan cupang kalau size itu sebenarnya mah kalian di pola pakannya ya kalian harus lebih banyak kasih pakan gitu kalau cara untuk warna nah untuk warna itu misal ginilah gua kasih contoh ikan cupang misal ikan cupang kalian tuh baru kayak gini mana sih ini ini belum nah nah ikan cupang kalian tuh baru kayak gini nih tuh ini kan betina nih nih ikan cupang kalian baru notol gini ini kan ibaratkan kayak ikan cupang kalian tuh berpotensi berpotensi lah ya aduh jatuh lagi ada sedikit trouble kesinggal sedikit ini jadi masalah caranya itu seperti apa nah kalian pisahin biasanya sih kalau gua pakai ketampang pekat jangan lupa pakai kayu secang juga nah kayak gini nih ini gua lagi naikin warna mana ya kalau ketampang pekat tuh gak kelihatan banget nih tuh warnanya alhamdulillah udah lumayan naik ya tuh dan jangan lupa setiap hari kalian jantur janturnya itu pakai jantan ke betina kalau gua sih gua saranin pakai betina ya jadi dia tuh kayak merangsang warna gitu ya merangsang warna gitu seperti apa sih janturnya itu kayak gini kayak gini ini gua lagi jantur jadi di dalam sebenernya jantur tuh mau di ember mau ditokles gak jadi masalah yang penting tempatnya agak sedikit besaran dari biasanya gitu ya nah ini gua lagi jantur juga gua jantur biar naikin warna nah di luar itu jantan ntar ada kendala dulu ya oke tadi ada kendala sedikit jadi ini gua jantur itu buat ngelatih mental ikan cupang ini sama ngerangsang warna biasanya kalau pakai betinaan betinaan kita janturnya dia tuh kayak ngerangsang warna gitu seakan-akan kayak mau dikawinin gitu lah kayak proses penjodohan gitu dan si mental ikan cupang ini juga jadi gitu ya mentalnya kan dia kayak daerah teritorial gitu lah nah dan biasanya gitu ini ini pendapat gua ya pendapat gua apa ya kendala dulu ada yang apa kayak jadi tadi ada kendala sedikit gua ada kucing anjay ini ini kita prosesnya itu biar merangsang ya tadi kata gua terus berapa hari sih sehari ya sekali lah kalau gua biasanya tapi biasa 3 jam atau 4 jam gua buat gini aja sih dan warnanya tuh kalian bisa lihat ya jantung ikan tuh langsung cepet lah naiknya gitu untuk warna ya untuk saiznya mah kalau saiz itu biasanya dia ukuran wadah yang besar sama pakan pakan yang banyak gitu pakan biasanya sehari sekali kasih pakan kalian kasih pakan sehari 3 kali gitu jadi si ikan bener-bener banyak makan gitu tapi kalau pengen lebih cepet katanya si pake cacing gitu tapi gua gak tau ya kalau cacing kalau gua sih kutu air sama jentik juga udah cukup sih sebenernya mah cuman segitu doang sih menurut gua oke cukup sekian dari tips dan trik saya insyaallah bermanfaat kurang lebihnya mohon maaf salam betapis ga merah ga makan mas